Itu yang di sana itu ada rumahnya Rasulullah itu, jadi saya gak bisa mendekat karena sudah disekat-sekat ya, dipaker-paker seperti ini, itu rumahnya Rasulullah itu yang kuning itu saudara, saya perdekat lah ini, ini rumah Rasulullah waktu kecil ini, lah ini, ini saya gak bisa dekat ke sana, ini karena dipaker ini ya, Ini kalau udah tipe jauhan seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi saudara, selamat berjumpa, ini lagi menjalankan umroh ya Alhamdulillah di tengah pandemi ini masih bisa melaksanakan umroh saudara Pagi hari ini ini habis umroh ya, habis melakukan sa'i Alhamdulillah Semoga semuanya diberikan kesehatan, dijauhkan dari penyakit, diberikan umur yang panjang, rezeki yang banyak, dan ilmu yang bermanfaat, amin Ya Rabbal Alamin Semoga di bulan Ramadan ini Dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini habis keluar dari Sa'i saudara Ini ya Jadi kalau Umroh sekarang ini bener-bener Yang ketat saudara Jadi kayak kita pakai kamera seperti ini, ini nggak sembarangan kalau kita di tempat bawah ya Di dekat Kakbah gitu Jadi kita nggak bisa kayak dulu, sebebas dulu gitu ya Karena saya tahu sendiri tadi itu ada yang kameranya yang ditangkap gitu, diambil sama polisi itu Yang di dekat Kakbah itu, foto-foto Jadi saya tadi nggak begitu fokus ya Nggak begitu fokus ngambil gambar di sana Karena memang ketat Jadi setelah toak, langsung saya menuju sa'i Ini sudah ada di luar ini saudara Ini sudah ada di luar Jadi umroh ini dibatasi ya Hanya tiga jam Jadi saya ini umrohnya ini Mulai pukul 6 pagi sampai pukul 9 saudara Jadi di Majidil Haram ini Saya hanya tiga jam Jadi nggak boleh lebih dari tiga jam Jadi nggak bebas seperti dulu ya Ini karena ada pandemi Corona Itu yang di sana itu ada rumahnya Rasulullah itu Jadi saya nggak bisa mendekat karena sudah disekat-sekat ya Di pagar-pagar seperti ini Nah Itu rumahnya Rasulullah itu yang kuning itu saudara Ya saya berdekat lah ini Ini rumah Rasulullah waktu kecil ini Nah ini Saya nggak bisa dekat ke sana Ini karena Ini Para pegawai yang ada di Majidil Haram ini Ini yang lagi Yang lagi Yang lagi membersihkan Lantai saudara ini saudara Masya Allah Ini di atas ini adalah Lonceng terbesar Lonceng terbesar di dunia Yang ada di Majidil Haram Ini lumayan sepi Ini lumayan sepi Mereka ini lagi membersihkan ini Barokallah Mereka ini ada pejuang-pejuang yang Membersihkan Lantai Masjidil Haram Saudara Ya Jadi sepi memang karena umrohnya dibatasi Nah ini Sepi saudara Kalau bukan di masa pandemi ini Rame di tempat ini Sudah rame Nah ini Jadi sepi ya Orang yang masuk disini ini bener-bener di Disaring Jadi harus bawa surat lengkap Contohnya seperti saya ini Tak bisa kita daftar langsung diterima Saya ini kalau didaftarkan sama majikan ini Hampir 15 hari ya Selama Ramadan ini Jadi baru diterima hari ini Pukul 6 Oke saudara Kita mau keluar ini Karena jatahnya saya ini Cuma jam 6 pagi sampai jam 9 Ini jam 9 sudah kurang sekitar setengah jam lagi Jadi saya ini mau keluar dari Dari Masjidil Haram ini Jadi di Masjidil Haram ini banyak sekali Burung merpati saudara Yang dikasih makan ini ya Ini dikasih makan kita kalau beli Beli makanannya disana Itu disana Jadi satu realis satu gis gitu ya Nah ini burung merpatinya ini Buah banyak burung merpat ini Ini yang jual Yang jual Apa Yang jual buat Makan burung merpati Ada kisah yang kamu apa? Bisa real Bisa real Bisa real 5 real saya kira 1 real Marilah Loh lah Yuk Kalau surat Di belinya Barusan itu 5 real katanya Ini pasar ini disini ini ini pasar kalaupun dioleh-oleh di sini nih wah ini tukung emas ini ini kalau membersihkan jalan itu seperti ini saudara ada mesin penyapu itu di sini nah ini ini mesin penyapunya ini disapu jalannya pakai mesin jadi ini jadi ini lagi berjalan menuju terminal bis ya dekatlah di sini jadi masuknya ke sini nih ada bis khusus saudara nah ini disana itu lah disana itu ini depan ini Hotel Makarim ini saya pernah beberapa kali ini kesini menemui jamaah umroh ini nah ini yang jalan yang sini ini untuk masuk ke penuju Majidil Haram ini jalan yang saya lewati ini ini keluar lah ini saudara ini banyak banget ini burung merpatinya disini ini burung merpatinya buahnya tuh ini ini dibawah lonceng Alhamdulillah saudara di bus sini jadi kita kalau dari Majidil Haram menuju tempat parkiran itu kita naik bus saudara jadi ini sudah dikasih kargis ini yang bayar majikan ini dari rumah ini yang bayar ini bukan saya ya jadi saya umroh ini semuanya ini ditanggung sama majikan pulang pergi saya berangkatnya bawa mobil disuruh bawa mobil sendiri sama majikan ya ongkosnya yang disini untuk base ini dibayar juga sama majikan alhamdulillah ini ya jadi umrohnya gratis di semuanya ditanggung semoga semuanya bisa menjalankan ibadah umroh dan haji ke tanah suci amin ya Allah ini dijaga ketat saudara banyak polisnya disini ah di sini dulu ini hotelnya istri saya waktu murah dulu itu di atas itu 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 yang hitam itulah itu gitu itu hotelnya itu ini wah ini sudah masuk terowongan saudara ini saudara ini masuk terowongan di bawah sini ini tempat bisnya ini di bawah gunung ini ada gunungnya di bawah gunung di bawah gunung batu ini sudah di tempat parkiran ini parkiran mobil lah ini mobil saya ini mobil saya ini saudara ya sekarang mau pulang ke Jeddah ini mobil saya biru ini ini parkirannya disini ya ini perjalanan pulang dari Masjidid Haram Alhamdulillah sudah menjalankan umroh di bulan Ramadhan ini saudara sekarang menuju Jiddah jadi perjalanannya ini satu jam ini kalau dari Mekah ini ke menciddah saudara selamat mencidum jauh di tempat tempatan 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 selamat menikmati